Nah, di episode kali ini gue ingin ngebahas judulnya, judul besarnya adalah Nadiem, Pendidikan, dan Bonus Demografi Seperti yang udah gue bilang, jadi 3 episode ini Mulai dari episode yang ke-19 kemarin, ini yang ke-20 Gue akan ngebahas kurang lebih tentang pendidikan tema besarnya Karena ya, memang gue punya kata-kata kan disana gitu ya Nah, judul kali ini adalah Nadiem, Pendidikan, dan Bonus Demografi Nadiem ya tentunya, Menteri Pendidikan yang baru ya Ya kan udah kurang lebih sebulanan ya Penunjukannya ini, udah mulai banyak memenya, banyak jokesnya Eh, nanti bayar SPP pake GOPE dan lain sebagainya Nggak, gue nggak akan ngebahas yang sesimpel itu Tapi lebih ke harapan gue dan kenapa menurut gue ini menarik Nadiem, seorang anak muda, berusia 35 tahun, dia akan menjadi Menteri Pendidikan Gitu Juga keterkaitannya dengan Bonus Demografi Dan kenapa penting sih? Kenapa negara harus ngurusin ini? Gitu Oke, pas awal banget, Nadiem ditunjuk Nggak lama ada statement Yang intinya salah satu fokus dari Kementerian Pendidikan Atau fokus dari Nadiem, tugasnya sebagai Mendikbud Yang baru adalah fokus di link and match dengan dunia industri Nah, ketika statement ini muncul Agak Gue nggak tau sih banyak apa nggak Ya gue ngeliat lah, ada beberapa orang yang malah nyinyir Gitu ya Oh, jadi menurut lo pendidikan dan kebudayaan ini tuh cuma urusan nyari kerjaan Oh, jadi cuma buat nyari buit doang Cuma buat jadi karyawan lah kurang lebih kayak gitu Padahal kan pilihan orang setelah lulus tuh harusnya banyak Jangan cuma fokus ke sana dong Blah, 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 blah Gimana ya? Gue malah bingung Karena sebenarnya ya bener sih Nggak semua pendidikan ujungnya ke sana Memang ke urusan nyari pekerjaan Ke urusan nyari duit gitu ya Tapi lingkup yang diurusin negara ya itu Dong harusnya Iya nggak sih? Buat apa? Eh, gimana ya? Gimana ngomongnya? Jadi, waktu itu di salah satu perkulian gue Salah satu profesor pernah nanya Kira-kira kenapa negara mengurus Atau ngurusin hal-hal yang masuknya sebenarnya ke lingkup privat Misalnya, warga negaranya memiliki hubungan seks dan memiliki anak Jadi, kenapa itu harus diurusin? Karena urusan bereproduksi itu Meskipun ya adalah hal yang privat Tapi sangat berkaitan langsung dengan tugas negara Untuk menyejahterakan rakyatnya Karena ketika orang bikin anak Berarti penambahan populasi Nah, negara itu sanggup atau tidak Untuk mengurusi, untuk menyediakan Resources, sumber daya, pekerjaan, makanan, dan lain sebagainya Kalau populasinya membludak Inilah kenapa negara punya tanggung jawab Punya kepentingan untuk mengurusi hal itu Makanya dulu kan ada yang namanya Keluarga berencana Atau di China ada namanya One child policy Meskipun sekarang udah agak di Apa ya Nggak seketat dulu lagi Gitu ya Jadi ya memang ada Kepentingan dari negara Untuk jangka panjangnya Begitupun dengan pendidikan menurut gue Kalau dibilang Pendidikan kan nggak cuma tentang nyari duit Ya iya benar Cuma lingkup yang diurusin negara ya itu Ini kan berkaitan dengan populasi Kebanyakan orang ya Dari kecil sampai dewasa Menempuh jalur pendidikan Dan dari jalur pendidikan itu Ya mereka mencari profesi nantinya Entah berkarir, entah berbirausaha Nah ini saat ini bermasalah Link and matchnya Dari Ketika lu SD, SMP, SMA, lalu kuliah Udah lulus kuliah Lu harus nyari kerja nih ya Rantai tangganya ya Rantai urutannya gitu ya Tapi selalu lulus kuliah Banyak yang tidak terserap di dunia industri Bukan urusan nggak ada lapangan pekerjaan Tapi Nggak tepat Nggak sesuai Apa yang dihasilkan dunia pendidikan Dengan apa yang dibutuhkan dunia industri Ini udah jadi masalah lama banget Udah dari Ya mungkin 90-an kali ya Udah jadi masalah juga Link and match Bahkan Sempat gue denger Atau baca ya Ada datanya bahwa Lulusan SMK Itu lebih kepake Di dunia industri Dibanding lulusan S1 Dibanding Sarijana Ini kan sesuatu yang Gimana ya Kalau memang Ada masalah Di sana Ada yang nggak match Ya ayo kita menahi Sama-sama gitu kan Dan bisa jadi ini Bukan cuma masalah Di perguruan tinggi doang Tapi memang dari SDSM-PSMA-nya pun Nggak siap Tidak membuat Peta jalan yang pas Yang tepat Untuk nanti Ke dunia kerja Ke dunia industri Gitu loh Jadi Ya jangan terlalu muluk-muluk juga Menurut gue Mikirin Idealisme lah Bahwa pendidikan tuh Harusnya tentang ini Bla 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 Kalau perut lo masih lapar Gitu ya menurut gue Dan juga kata salah seorang Dosen gue dulu Nggak ada tuh Perdamaian Kalau masih banyak Orang-orang yang lapar Jadi yang pertama-tama Kebutuhan mendasarnya dulu Yang harus kita penuhi Yaitu Gimana mereka mencari uang Gimana mereka mencari pekerjaan Kalau itunya udah benar Yuk lah kita mulai Mikirin pendidikan Di level yang berikutnya Gitu menurut gue ya Ini cuma komentar Iseng di awal aja Kenapa buat gue menarik banget Tema pendidikan ini Yuk kita ngobrol dikit Tentang gue dan pendidikan Gue bukan berasal Dari latar belakang pendidikan Sebenarnya Gue dulu kuliah di psikologi Cuma di berbagai kesempatan Gue Terlibat Atau apa ya Ya bersentuhan lah Dengan dunia pendidikan Pas kuliah Gue pernah Dapet tugas Untuk Ber Apa ya istilahnya Berteman Atau Ya berteman Dulu nama tugasnya Badi ya Badi ya Apalah Sosial body Atau apalah Gue lupa juga Intinya Berinteraksi Dengan anak-anak jalanan Nah ini salah satu Projek yang menarik Dan berkesan Buat gue Karena waktu itu Akhirnya ke Kolong Tol Di daerah penjaringan Gedong Panjang sana Lalu berinteraksi lah Dengan anak-anak jalanan Mulai dari kenalan Mengajak mereka main Sampai ke Bantuin Mereka Menyelesaikan tugas-tugas sekolah Jadi waktu itu Bekerjasama dengan salah satu Yayasan disana Walaupun anak jalanan Tapi Dijangkau oleh mereka Diajak untuk kembali Ke sekolah lagi Karena banyak yang udah putus sekolah Diajak untuk kembali Ke sekolah lagi Nah Mereka juga Yayasan ini juga bikin Semacam kelas lah Atau kursus Setiap Berapa hari sekali Nah gue terlibat Bantu-bantu disana Begitu Dan cukup menarik Buat gue Untuk ngajar anak-anak itu Lalu juga pada saat Kuliah Gue juga sempet jadi asdos Untuk ngajar mahasiswa-mahasiswa unyu Lalu juga sempet Ikut terlibat Di salah satu projek Lumayan besar Kerjasama dengan Pemprov DKI saat itu Masih Fauzi Bowo Kalau gak salah Tua banget gue anjir Iya Masih Fauzi Bowo Waktu itu Untuk bikin pelatihan Kurang lebih ke Dua ribu Guru dan anak Di sejumlah sekolah Di Jakarta Jadi kita bikin pelatihan Pengembangan Pengembangan dirilah Untuk guru Dan juga untuk siswanya Selama Empat hari tiga malam Atau tiga hari dua malam Gue lupa Ada di salah satu Wisma di puncak Gitu Jadi Lumayan sering sih Bersentuhan dengan Sekolah-sekolah Dengan guru-guru Dengan sistem pendidikan Di Jakarta Maupun di Indonesia Gitu Gue juga waktu itu Pernah terlibat di Projek Apa ya Semacam award gitu Untuk mencari tokoh-tokoh Di bidang pendidikan Nah ini gue sampe ke Daerah Medan Sumatera Utara Namanya Pangkalan Susu Namanya sih lucu Cuma disana ternyata Gak banyak yang jualan susu Untuk Untuk nyari guru-guru yang Guru-guru teladan lah Guru-guru yang inspiratif Dan disana ngeliat sendiri Bagaimana Pendidikan di daerah Dengan pendidikan di Jakarta Di kota-kota besar gitu ya Masih ada ketimpangan Dan Tapi Meskipun begitu Banyak juga Kearifan-kearifan lokal yang muncul Di daerah Gitu ya Ya mungkin karena yang gue samperin Adalah guru-guru yang inspiratif juga kali ya Ya intinya Ya gue Memang punya ketertarikan Di bidang pendidikan Buat gue pendidikan itu menarik banget Dan itulah kenapa Episode ini gue pengen ngebahas tentang pendidikan Gitu ya Nah Menteri baru kita Nadiem Dan mindset startupnya Ini menurut gue hal yang menarik banget Kalau lo cuma tau Nadiem dari Dia kan bekas Dia kan yang bikin Gojek Dia kan bekas bos Gojek gitu Oke Cuma sebenernya dia gak sesimpel itu Dia gak cuma Orang yang Bikin startup berhasil Lalu udah Itu doang Tapi Coba deh Lo dengerin podcastnya Nadiem Makarim tuh punya podcast Bikin podcast Sebenernya Gojek yang bikin Nama podcastnya GoFigure Hostnya adalah Sina Nadiem Makarim Dia ngobrol Dengan beberapa petinggi-petinggi Gojek gitu ya Terus direkam Jadi podcast Pembicaranya tuh menarik-menarik banget Tentang bagaimana Mereka Berkembang Tentang Bagaimana Sulitnya ketika Sudah menjadi unicorn Sudah menjadi dekakorn Bahkan kan Intinya pemahaman dia Tentang landscape startup itu Sangat Mendetil Dan sangat mendalam Bukan cuma orang yang kebetulan Berhasil Bikin satu startup yang gede No Sebelum dia ke Gojek pun Setau gue Dia di salah satu startup lain juga Dan sebelumnya dia di McKinsey juga Jadi konsultan Kalau gue gak salah ya Jadi konsultan lah pokoknya Jadi memang Pemahaman dia Baik secara konseptual Maupun secara teknis Itu dalam dan luas banget Terkait dunia startup Nah Ini bisa jadi bekal banget Untuk nanti dia ngurusin Dunia pendidikan Ketika dia menjadi menteri Pendidikan yang baru ini Menurut gue ini Ada beberapa bekal Yang mungkin bisa diaplikasikan Mungkin bisa dibawa Di tugas barunya ini Yang pertama adalah Wirausaha sosial Mindset sebagai Wirausaha sosial ini Ya kita bisa berdebat lah Apakah Gojek termasuk Dalam Wirausaha sosial atau tidak Tapi In a least yes Menurut gue sendiri Iya Wirausaha sosial Karena berusaha memecahkan Sebuah Masalah sosial Dengan pendekatan Wirausaha Itu definisi dari Wirausaha sosial Ini bisa kepake banget Karena ketika seorang Miliki mindset Wirausaha sosial Selalu ada dua Kepentingan Yang dia pikirin Dan dia Pertimbangkan Sama-sama Masalah sosialnya Selesai Pertimbangan bisnisnya Juga ada Nah Ini hal yang jarang Banget Dimiliki oleh orang-orang Indonesia Termasuk pejabat-pejabat Di Indonesia Ada yang cuma pengen Fokus menyelesaikan Masalah sosial Tapi gak mikirin Konsep bisnisnya Dananya dari mana Yaudah APBN aja Yaudah APBD aja Nah Itu oke Cuma secara jangka panjang Jangan-jangan Terlalu ngebebanin APBN negara Jangan-jangan Tidak Apa ya Tidak sustainable Kalau Hanya Fokus di pemecahan Masalah sosialnya Ada juga yang Fokusnya hanya di Bisnisnya aja Oh ini bisa jadi duit nih Blah-blah-blah Tetapi justru Tidak memikirkan Gimana ini bisa Benar-benar Menyelesaikan Masalah sosial Nah Nadi Makarim Dengan latar belakang Gojeknya Sudah berusaha Setidaknya Terlatih untuk punya Mindset itu Jadi Melakukan Wirausaha sosial Berusaha untuk Menyelesaikan masalah sosial Di sisi lain juga Mikirin Dari segi bisnisnya Dari segi komersilnya Ini gimana Supaya sustainable Kita gak bisa Terus-terus Minta dana Dari investor Atau Terus-terusan Minta donasi Atau apalah Segala macam Ketika menyelesaikan Masalah sosial Tapi juga harus Dipikirin Gimana caranya Bisa generate profit Gimana caranya Biar sustainable Gak rugi-lugi amat Ini menurut gue Hal yang menarik banget Wirausaha sosialnya itu Nah Yang kedua Kebiasaannya Kebiasaan Nadiem Dan juga Gojek Di Gojek tuh ada Data scientistnya Saya ingat gue Pokoknya mereka Sangat kebiasa Untuk Mengolah Big data Menggunakan Big data Bahkan Mengeksploitasi Big data ini Untuk Pentingan bisnis Untuk Mencari Inovasi Gimana sih Dari lebih baik lagi Oh ternyata Banyak orang tuh Beli ini Oh yaudah Kita bikin layanan ini Tersendiri Oh ternyata Banyak orang Menggunakan Gojek Untuk ini Oh yaudah Kita bikin Service baru lagi Jadi Big data itu Sangat penting sekali Di dunia saat ini Kelemahan terbesar Di Indonesia adalah Kita sebenarnya Punya data points Yang luar biasa Banyak Cuma itu Tidak Dimanage dengan baik Tidak dikelola dengan baik Misalnya lah Di dunia pendidikan Kayak dulu Gue kuliah Setiap Semester tuh Ada yang namanya Evaluasi untuk dosen Semua mahasiswa Harus mengisi itu Semua dosen Memiliki itu Tapi lantas Ketika semua data-data itu Sudah dikasih Ya ujung-ujungnya Paling cuma di ranking doang Oh dosen Paling baik Ini nih Rankingnya Oh dosen yang kurang baik Ini Oh nanti ditegur Cuma sebatas itu Padahal itu data pointsnya Mungkin ada jutaan kali Kalau satu mahasiswa aja ya Ngisi kurang lebih 20 item Lalu dosennya itu ada Katakanlah 20 dosen Itu udah 400 poin Terus ada Berapa mahasiswa Ada Berapa semester Itu sebenarnya datanya Luar biasa Luar sekali Banyak banget yang bisa Dimanfaatkan dari situ Ini cuma contoh doang ya Tadi di universitas Contoh lain Penggunaan big data itu Misalnya Kalau lu ke Singapura Nah Data pointsnya tuh Banyak banget Even di airport Ya Di setiap WC Itu ada Lu bisa ngerankingin Eh lu bisa ngerating Petugas WC-nya Bersiap penggar Maha penggar Dan lain sebagainya Itu adalah data points Dan gue pernah baca Data points semacam itu Di Singapura Ada kurang lebih Satu setengah juta Dalam Ya gue lupa Dalam sebulan Atau dalam setahun Jadi ada satu setengah juta input Dari situ bisa diolah Oh Di bagian mana Yang kurang baik Kurang baiknya di mana Bisa bikin training Yang sangat Customize sekali Sesuai dengan kebutuhan itu Gitu loh Oh Di sini Ada kecenderungan Kurang di bagian ini Oh kita bisa support Melalui Perasarana apa Melalui fasilitas apa Atau mungkin Ternyata Terlalu sempit Atau apa Nah Itu tuh Bisa terpetakan Dengan sangat baik Dengan pengelolaan Big data yang luar biasa baik Nah Ini yang menurut gue Di Indonesia masih kurang banget Termasuk di Di sektor pendidikan Nah Kalau Nadim bisa Menggunakan Memulai Mengelola Dan menggunakan Big data dengan sangat baik Di seluruh Indonesia Di sektor pendidikan Di Indonesia Menurut gue ini Potensi yang luar biasa Bagus banget Untuk bisa benar-benar Metakan Oh masalah di daerah A Masalah di daerah B Itu ternyata ini Bedanya Masalah Daerah A Dan daerah B Misalnya secara Secara ekonomi Secara struktur masyarakatnya Mirip-mirip Tapi ternyata data di pendidikannya Kok beda ya Kenapa ya Nah ini bisa dicari Menggunakan big data Contoh paling Inilah sederhana Dulu UN Ujian nasional Itu sebenarnya Tidak pernah Di Bukan tidak pernah ya Tujuan utamanya Bukanlah Semata Masalah lulus Nggak lulus Oh siswa A Lulus Siswa B Nggak lulus Skornya segini lulus Skornya segitu Nggak lulus Sebenarnya tujuan utama Dari ujian nasional Bukan itu Tapi untuk melihat Perbedaan Di berbagai daerah Daerah mana sih Yang masih tertinggal Daerah mana sih Yang skor ujian nasionalnya Masih kurang Harusnya Ketika menggunakan big Ketika memiliki big data Yang sebegitunya Sampai di Semua daerah Semua kelurahan Punya data Sekolah Dan skor pendidikan Itu bisa menjadi Bekal Untuk Pembenahan Di wilayah tersebut Oh ternyata wilayah-wilayah Yang kurang banget Skornya Di sana Gimana caranya Supaya daerah itu Bisa mengejar Gimana caranya Biar guru-guru Di sana Bisa lebih ditingkatkan Lagi kompetensinya Nah Hal ini yang Ternyata Tidak dimanfaatkan Kesitunya Ke daerah sana Tapi beneran Semata Cuma buat Oh kalau skor lu kurang Yaudah Lu nggak lulus Kalau skor lu lebih Ya lulus Oh ini skor-skor yang Skornya tinggi Yang Ya oke Terus kenapa Kalau cuma buat Ngeranking Seperti itu Yang perlu Dilakukan adalah Data-data Seperti itu Digunakan sebagai Pemetaan Yang sangat spesifik Yang sangat Disesuaikan Dengan masing-masing Sekolah Masing-masing daerah Lalu Melakukan program Melakukan intervensi Untuk sana Nah hal ini Yang menurut gue bisa Potensial banget Bisa dilakukan oleh Nabi Makaring Di dunia pendidikan Lalu juga Gamifikasi Ketika lu Berbicara tentang Startup Akan sangat Familiar sekali Dengan yang namanya Gamifikasi Lu bisa googling juga Gue agak bingung Menjelaskannya Jadi intinya Gamifikasi adalah Proses Entah UI Atau UX Yang membuat Proses Menggunakan Aplikasi Atau Sebuah aktivitas itu Menjadi seperti game Digamifikasi Dengan ada Score Dengan mendapatkan Reward Dengan ada Level-level Dan lain sebagainya Ini gamifikasi Kayak misalnya dulu Waze Sebenernya kan itu Simple banget Cuma Lu mau kemana Lu mau tau Ruto yang paling bagus Lewat mana Gitu ya Yaudah gue pake Waze lah Waze Nah tapi Waze mencoba untuk Meng-gemifikasi Supaya orang-orangnya itu Tetep pake aplikasi Mereka terus Misalnya dengan Kalo lu nge-post Foto jalanan yang macet Penyebab macetnya Atau apa Lu dapet poin Kalo lu Pake waze terus nih Misalnya lu Ada juga kan orang yang cuma Mau tau doang Lewat mana Jadi dia Setel Waze Sebelumnya Dia udah tau lewat mana Yaudah dia tutup Waze-nya Nah Waze kan maunya Lu tetep pake Selama Lu beneran Di perjalanan Kenapa Pihar tau Secara real time Bener gak Kecepatannya tuh berapa Ada gangguan Atau enggak Nah Yang dilakukan Waze apa Ketika lu udah nge-set Lu mau kemana Nah di tengah-tengah jalan itu Ada poin yang bisa lu dapetin Kalo lu lewatin itu Jadi lu gak bakal dapet ini Kalo lu langsung Nantiin waste lu Tapi kalo lu jalanin Lu bisa dapet 100 poin Atau apa Atau hadiah apa Nah Hal-hal seperti ini tuh Namanya gamifikasi Hal ini yang bisa banget Dilakukan di kementerian Sampai ke tingkat Dinas-dinas Di daerah gitu ya Supaya Termotivasi Orang-orang ini Untuk Oh Skor Di daerah kita tuh Segini Gimana caranya Untuk naikin Skor kita ini Ya dengan berbagai KPI Atau Pencapaian-pencapaian Yang bisa banget Diukur Dan setiap orang ini Bisa mencapainya Gitu Jadi Jangan cuma Bikin pencapaian-pencapaian Target-target Tapi orang-orang ini tuh Sebenernya Ya memang Gak bisa Gak sanggup mencapai itu Orang udah keburu Demotivasi Tapi dibikinlah yang Attainable Bisa diraih oleh mereka Dan Bisa di track Semua orang tau Nah Ini adalah gamifikasi yang baik Gitu Bisa memotivasi Dan bisa membuat Orang-orang yang tadinya Mungkin ya Enggak Ya gue gak tau sih Sebenernya gue ngapain disini Cuma tugas gue Ngawasin sekolah-sekolah Blah-blah-blah Ini bisa jadi lebih Termotivasi Dan menjadi lebih jelas Capaian Dan output Yang dihasilkan Gitu ya Yang terakhir juga Karena terbiasa Di Dunia startup Yang paling penting Adalah inovasi Dan fleksibilitas Dari startup itu sendiri Meskipun Gojek adalah startup Yang Bisa dibilang Udah gede Gitu ya Udah cukup Bisa dibilang Mature Gitu ya Udah dewasa Cuma masih sering melakukan inovasi Dan juga fleksibilitas Gitu Dalam Bikin fitur-fitur baru Dalam memikirkan Oh Gimana sih Untuk memudahkan customer Dan lain sebagainya Inovasi masih terus dilakukan Dan juga Fleksibilitas itu masih terus Di Dipegang Gitu ya Enggak Menghilang lah Meskipun Gojek sudah besar Sebagai startup Nah ini yang menurut gue Penting banget Ketika nanti dia Menjadi Eh udah sih Udah menjadi menteri pendidikan Ketika menjalankan tugas-tugasnya Sebagai menteri pendidikan Untuk tidak Takut Berinovasi Dan juga fleksibel Oh oke Kalau plan E udah dicoba Ternyata Kurang berhasil Oke Fleksibel nih Kita masuk ke plan B Atau plan E nya Kita modifikasi Dan lain sebagainya Ini menurut gue Bekal yang luar biasa banget Jadi Kalau ada yang Menarik Dari penunjukan menteri kemarin Salah satunya Menurut gue adalah Nadima Karim menjadi Mendikbud Gitu Oke Itu tadi hal-hal yang Kenapa menurut gue Menarik nih Nadima Karim menjadi Mendikbud yang baru Berikutnya Terkait dengan Bonus demografi Ini yang kayak tadi Di awal gue bilang Kenapa sih Pendidikan kok Ngurusinnya malah Link and match Ke dunia industri Ya karena ini Ya mungkin lu udah sering denger juga Ada yang namanya Bonus demografi Jadi Kurang lebih dari tahun 2035 Sampai 2045 Itu kita berada Di puncak bonus demografi Dimana Jumlah Angkatan produktif Tenaga kerja Eh Populasi Penduduk Di usia kerja Gitu ya Itu Jauh lebih banyak Dibanding Yang usia non-produktif Entah Masih kecil Atau udah lansia Gitu ya Jadi yang usia produktifnya tuh Jauh lebih banyak nih Rasionya Lebih tinggi Gitu ya Kenapa ini penting banget Karena jangan sampai Ini menjadi bencana demografi Menurut gue Kita punya angkatan kerja yang luas Cuma mereka tidak Terserap di dunia industri Mereka tidak bisa Menciptakan lapangan Pekerjaan Atau bahkan Mencari pekerjaan Jadinya Yang harusnya produktif ini Masuk ke Non-produktif Pengangguran Udah pensiun Dan lain sebagainya Semakin rasionya jomplang Atau Semakin tidak produktif Orang-orang yang berada di Harusnya di usia produktif Yaitu akan menjadi tanggungan negara Akan menjadi beban ekonomi Negara Nah inilah kenapa Menurut gue Pendidikan memang harusnya Difokuskan ke sana Yang diurusin sama negara ya Cuma ya Tetap harus memberi ruang Ke hal-hal yang idealis tadi Tentang pendidikan karakter Tentang idealisme Tentang seni Dan lain sebagainya Ini kan salah satu ketakutan juga Kalau Pendidikan hanya fokus ke sana Nanti Yang berhubungan dengan seni gimana Yang berhubungan dengan Humaniora bagaimana Ya tetap harus diberi ruang Cuma Yang mindset negara Pertama dan terutama Harusnya memang ke sana Ke ekonominya Ya itu yang diurusin negara Oke Jadi begitu sih Kurang lebih Opini gue Celotehan gue Terkait Nadiem Menteri baru Pendidikan Dan juga Bonus demografi Nah Tadi kan udah gue sampaikan juga Harapan-harapan gue Dari Nadiem Bagaimana dia bisa Menggunakan kompetensi Dan skillnya Dan experience-nya Ketika membangun startup Supaya bisa di sana Di tugas barunya Sebagai mendicut Tapi ya Jangan lupa juga Tantangannya banyak Ya Ketika menjadi mendicut Kemilenials Menjadi mendicut Misalnya Ya Berhubungan dengan Birokrat Dengan PNS Yang Ya gue beberapa kali ya Menjalani proyek dengan PNS Dan Itu ngeselinnya Sampai ke hubun-hubun sih Ya gue gak bilang semuanya Cuma Sebagian besar itu Sama sekali gak inovatif Lamban Dan Apa ya Gak ada keinginan untuk Deliver more Dari yang Diminta ke mereka Gitu Beda banget lah Ketika lu Berhubungan dengan startup Atau ya perusahaan suasta Biasalah Dan lu berhubungan dengan PNS Jangan sampai Nadiem Keburu Demotivasi gitu ya Ketika dia Biasa Dengan staff-staff Yang di dunia startupnya Memang inovatif Selalu mau maju Tertantang Dan lain sebagainya gitu ya Ketika di dunia Ya Ini Yang baru Kementerian dia Langsung anjir Susah juga nih ngomongnya Semoga enggak ya Terus juga kepentingan politis Ya ini juga bisa jadi Batu sandungan Bagaimanapun Nadiem Tidak berasal dari Dunia politik Gitu ya Bukan dari parpol Ya bisa jadi Akan kena geser Akan kena Reshuffle Atau apa Atau ada kebijakannya Yang bertantangan Dengan menteri lain Yang Konflik kepentingan Dan lain sebagainya ya Akan ada lah pastinya Kedepan Semoga Tidak terlalu terbentur Terbentur amat Dengan itu Yang terakhir Dukungan dari guru Asosiasi guru Juga dari media Ini akan sangat penting sekali Berperan Di Tugas Nadiem nanti Yang Ya kalau dia gak bisa merangkul ya Guru-guru itu PJI ya Satuan Guru ya Atau PGRI ya Satuan Guru Republik Indonesia Kalau dia gak bisa merangkul itu semua Gak bisa merangkul Karyawan-karyawannya Bukan karyawannya Staff-staff Dinas Pendidikan di daerah-daerah Atau bahkan yang di pusatnya sendiri ya Dia akan kesulitan Ya semoga sih Enggak Terjadi ya Semoga dia bisa Ya melewati tantangan-tantangan itu sih Oke Sedikit rangkuman Tadi gue udah bahas Kenapa Hal ini Topik ini menarik buat gue Karena ya memang ada interest Di dunia pendidikan Tadi kan gue udah cerita Baik pas gue kuliah Ketika gue Berusaha mendidik Anak-anak jalanan itu Lalu bikin Training Buat dunia pendidikan DKI waktu itu Lalu juga gue ngebahas Nadiem Dan mindset startupnya Antara lain Big data Gamifikasi Dan juga Sosio-preneurship Dan Tentang inovasi Dan fleksibilitas Itu tadi gue udah bahas juga Lalu Tentang hubungan dengan bonus demografi Kenapa fokus di link and match Itu memang penting Tadi gue udah bahas juga Dan terakhir di Harapan dan tantangan Ya Pasti gak semudah Membalikkan tangan Melakukan tugas-tugas Nadiem Sebagai menteri pendidikan yang baru Cuma semoga Masih tetap bisa dicapai Oleh Oke Sekian aja Podcast Pinteran kali ini Terima kasih banget Sudah mampir Jangan lupa follow dan subscribe Podcast Pinteran Khususnya di Spotify Ada di Youtube juga Versi ada PowerPointnya Keynotenya Lalu di Apple Podcast Maupun Google Podcast Thank you banget Kalau kalian punya masukan Ide dan lainnya Boleh banget Dikirim ke Podcast.pinteran Thank you dan Salam Pinteran